Halo cofrens, pada soal ini ada magnesium hidroksida yang dapat larut dalam asam sulfat membentuk magnesium sulfat sebanyak 2,4 gram dan ditanyakan masa magnesium hidroksida yang larut disini reaksinya adalah MgOH2 kali bereaksi dengan H2SO4 akan membentuk MgSO4 ditambah 2H2O dan diketahui disini adalah masa dari magnesium sulfat maka disini bisa dicari molnya lumusnya adalah mol magnesium sulfat sama dengan gram dibagi dengan MR disini MRnya adalah 120 gram per mol maka 2,4 gram dibagi dengan 120 gram per mol didapatkan mol dari MgSO4 adalah 0,02 mol kemudian disini reaksi antara MgOH2 kali dan H2SO4 adalah habis bereaksi maka kita bisa mencari mol dari MgOH2 kali disini mol dari MgSO4nya adalah 0,02 mol dengan koefisien 1 maka MgOH2 kali dengan koefisien yang sama akan memiliki mol yang sama maka disini mol dari MgOH2 kali sama dengan mol dari MgSO4 maka disini bisa kita cari gram dari MgOH2 kalinya gram dari MgOH2 kali sama dengan mol dikalikan MR dan disini MR dari MgOHnya adalah 58 gram per mol dan dimasukkan disini 0,02 mol dikalikan 58 gram per mol didapatkan 1,16 gram maka masa magnesium hidroksida yang larut adalah 1,16 gram jadi jawabannya adalah pilihan B oke ko friends sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati